Ini masih proses yang awal, dimana saat ini baru pemeriksaan kepada pelapor. Pak Bajik, Pak gimana hasilnya, Pak? Sedikit aja, Pak. Pak, kualifikasinya gimana, Pak? Apa aja, Pak. Pak, Pak. Boleh nggak, Pak? Sedikit aja, Pak. Pak, poinnya apa, Pak? Tadi sedikit aja, sedikit aja. Sedikit aja, Pak. Bagus tuh seperti apa, Pak? Insinasi agama terkait seperti Kemenang, MUI, dan Mamadiah atau MUI. Malah, Pak. Terima kasih. Kita saat ini kepolisian, dalam hari ini pada ekstrim, itu menerima aduan ataupun laporan. Kewajiban kita adalah mengkonstruksikan dari laporan tersebut, apakah itu terpenuhi alat bukti ataupun keterangan yang mana, itu apakah merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Tentu saja dengan pembuktian. Kalau melihat lebih lanjut, tentu saja langkah yang kita laksanakan adalah saat ini melaksanakan penyidikan. Kalau nanti terpenuhi bahwa ini ada unsur pidana, diakini sebuah pidana, tentu saja kita akan melaksanakan upaya penyidikan. Dan setelah penyidikan, kita mengumpulkan keterangan, saksi, barang bukti, alat bukti lainnya, sehingga apakah ini bisa digunakan kepada untuk menetapkan tersangka. Jadi ini masih proses yang awal, di mana saat ini baru pemeriksaan kepada pelapor. Kita tetap melihat hal ini sebagai yang sudah kita laksanakan untuk berupaya percepatan untuk melihat sejauh mana dan akan kita sampaikan lebih lanjut kepada bukti. Pak, selanjutnya langkah selanjutnya pemeriksaan siapa lagi nih Pak? Selanjutnya kita akan meriksa baik itu ahli, baik itu yang tadi sampaikan dari Menaker, dan kita menguji, menak, mohon maaf, menguji terkait dengan apakah perbuatan ini dikaitkan dengan fatwa mu'i kita hubungkan, kemudian dari keterangan ahli seperti apa, ini baru kemudian baru kita bisa menjawab. Saya Sintia Rompas, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.